Ketika ditanya oleh para sahabat saat itu, Nabi menjawab, La haroja, la haroja, la haroja, tidak ada salah, tidak ada salah, tidak ada dosa. Dari rombongan jamaah haji itu selalu ada saja yang hilang. Untuk sementara, sepertinya tanah haram ini tidak menerima orang yang berdosa. Artinya bagaimana? Kalau memang punya dosa oleh Allah, karena bukan jaminan dari Allah akan diampuni dosanya, sehingga diberi sedikit cobaan atau bahkan satu musibah. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Lainers, kita balik lagi nih. Sekarang saya ketemu sama salah seorang Habib andalan saya nih. Wah, Habib Ubaidillah Al-Hasani. Assalamu'alaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya Alhamdulillah. Ini kita mengulang situasi yang pernah ada nih, Bibi. Cuma di dalam kondisi yang berbeda. Insya Allah kami lagi ada di Saudi Arabia nih. Menyambut haji pada tahun ini. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol tentang haji ini tentunya, saya pengen menyapa dulu nih. Bibi, gimana Habib kabar? Sehat, Bibi? Alhamdulillah sehat sekali. Seminggu yang lalu kami datang bersama rombongan. Ya. Salah satu travel haji Jakarta. Ya. Kami sampai di Tanah Haram ini, di Mekah ini hari Jumat. Hari Jumat? Langsung melaksanakan umroh yang pertama. Ya. Yang mana umroh ini adalah merupakan rangkaian dari haji itu sendiri. Dan bertepatan juga pada hari Jumat. Sehingga setelah melaksanakan ta'afsai, kemudian ta'alul, langsung melaksanakan sholat Jumat. Wah, Alhamdulillah barokahnya di hari Jumat ya, Bibi ya. Ya. Langsung bisa melaksanakan sholat Jumat bersama nih. Wah, ini Alhamdulillah. Bibi, ini kan kita istilahnya di dalam kondisi menuju haji ya, Bibi. Ya, ya. Kira-kira kalau persiapan haji ini menuju keberangkatan kita, menuju wukuf di Arofa itu, mungkin Habib bisa sharing-sharing nih ke kita. Persiapan itu haji apa haji sendiri? Ya. Insya Allah semua dilakukan oleh travel haji sebelum hari H, pelaksanaan ibadah haji yaitu dimulai Tandal 8 Yawmutar Bia. Ya. Selalu mengadakan manasik finishing. Nah, istilahnya begitu ya. Manasik finishing. Tiga hari sebelum menuju ke, sebelum pelaksanaan haji, selalu mengadakan acara manasik finishing. Manasik finishing. Nah, yang kita lakukan adalah kita mengarahkan jamaah haji, bagaimana melaksanakan ibadah haji yang dimulai tanggal 8 Yawmutar Bia, kemudian puncaknya di Arofa, kemudian wukuf di Arofa, kemudian wukuf di Muzdalifah, sambil mencari batu untuk memarah-memarah tanggal 10 Durhijjah. Kemudian setelah itu tahalul awal ya. Ya, betul. Atau ada juga yang melaksanakan ibadah dulu, karena kepadatan, sehingga dari Muzdalifah tidak ke Jamarat dulu, tetapi menuju ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tof ibadah dulu. Itu bisa dibulak-balik. Kemudian setelah tahalul awal, lukar yang pertama, sudah berpakaian biasa, baru melaksanakan lempar jumroh akobah. Hanya satu jumroh saja, jadi jumroh akobah. Setelah itu kemudian, kalau sudah melaksanakan ibadah dulu, dilanjutkan dengan desai, kemudian melencar jumroh akobah, kemudian tanggal malam 11, 12, 13, malamnya mampir di Mina, sejak harinya melencar jumroh ulah wustu akobah, maka sempurna sudah seluruh rangkaian ibadah haji. Bismillah. Dan itu yang insya Allah kami lakukan. Seperti tahun-tahun sebelumnya, ada kepadatan setelah mabit di Muzdarifah, untuk melempar jumroh akobah itu sangat krodit sekali, sehingga kami melakukan cara yang kedua, yaitu melaksanakan tof ibadah dulu, kemudian melaksanakan lempar jumroh akobah. Oke, jadi urutannya bisa disesuaikan. Bisa dibulak-balik. Iya, iya. Semua itu kata Nabi ketika ditanya oleh para sahabat saat itu, Nabi menjawab, lah haroja, lah haroja, lah haroja. Tidak ada salah, tidak ada salah, tidak ada dosa. Semua bisa dibulak-balik. Pasal seluruh wajib, seluruh rangkaian ibadah haji, baik yang menyangkut wajib maupun rukunnya, terselesaikan semuanya. Oke, ini sangat penting untuk kita ketahui nih, rekan-rekan. Kalau misalkan kita mau persiapan menuju haji, ini di beberapa hari ke depan ya, Bip ya. Insya Allah. Nah ini, kita jangan sampai tidak menyesuaikan rangkaian tersebut ya. Betul sekali. Wah, ini keren banget. Tapi, saya melihat di pertemuan kita hari ini, memang habib kita ini, habib yang benar-benar flamboyan nih, lainnya. Dengan pakaian yang sama, seperti waktu kita bertemu lalu ya di podcast ya, ya Bip ya. Tidak ada kesengajaan. Nah, sesuai dengan ciri khas beliau, Alhamdulillah, tetap sarungan. Wah, kalau saya kebetulan menggunakan ikhram hari ini, nah ini merupakan pertemuan yang sangat-sangat bahagia sekali buat kami ya, Bip ya. Dan menjali silaturahmi selanjutnya. Sebelum kita lanjut ke yang lain, Bip, izin saya mau nanyakan ini. Kan insya Allah kalau saya lihat, Habib ini tiap tahun insya Allah berangkat ya, Bip ya. Insya Allah. Insya Allah berangkat ya menanyakan ibadah haji ya. Kalau boleh sharing nih, Bip, sedikit aja. Mungkin pengalaman-pengalaman Habib di tiap tahunnya itu, kalau berangkat haji, atau hajian di Wukofarofa, itu kira-kira ada yang cerita menariknya, Bip, yang bisa di-sharing ke kita nih, untuk bisa kita ketahui bersama nih, bersama lainnya. Hampir jadi satu tradisi, dan ini sebenarnya harus kita hindari, tapi faktanya memang takdirnya seperti itu ya. Dari rombongan jamaah haji itu selalu ada saja yang hilang, untuk sementara. Seperti jamaah haji kami tahun ini, seperti tahun sebelumnya juga begitu, ada yang terpisah dari rombongan, sampai dua hari, tapi akhirnya karena sudah menjadi pengalaman selama ini, hampir selalu terjadi seperti itu, maka kita tidak terlalu resah, tidak terlalu risau, tidak terlalu deg-degan, kita tunggu saja sambil berdoa, sambil tetap berupaya untuk mencari. Itu hampir setiap tahun muslim haji, selalu terjadi seperti itu. Kemudian, yang jelas, hampir sama sih, pelaksanaan ibadah haji, karena ini adalah merupakan panggilan Allah, yang kaitan erat sekali dengan yang namanya cobaan, bahkan kalau menurut saya, cobaan itu selalu saya kaitkan dengan pribadi jamaah haji itu sendiri. Karena ini adalah tanah haram, di mana Allah akan mensucikan dosa-dosa orang, melaksanakan ibadah haji dan umroh, maka sepertinya tanah haram ini tidak menerima orang yang berdosa. Artinya bagaimana? Kalau memang punya dosa oleh Allah, karena bukan jaminan dari Allah, akan diampuni dosanya, sehingga diberi sedikit cobaan, atau bahkan satu musibah, yang semuanya itu adalah dalam rangka, istilahnya saja adalah pembersihan dosa. Sebelum melaksanakan ibadah haji, ini oleh Allah dibersihkan dulu dosa-dosanya, sehingga di dalam melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji ini, ada ketenangan, ada ketenangan jiwa, dan yang jelas ada niat yang tulus, niat yang ikhlas, betul-betul lilai ta'ala, karena Allah semata-mata ingin mendapatkan haji yang mabrur, karena haji mabrur, lai salau jaza'un ilal jana. Jana, benar banget. Jadi ini yang membuat kita juga harus berfokus di dalam ubat haji ini, untuk kita bisa mendapatkan mabrurnya haji itu ya, Bip ya? Ya, ya. Yang kaitannya dengan itu, maka untuk mencapai haji yang mabrur, yang pertama, syarat rukunnya harus terpenuhi, benar-benar asobat sunnah, mengikuti sunnah Rasulullah, tidak ada bid'ah, tidak ada kurafat, tidak ada syirik, tidak ada tata khayul, kemudian benar-benar niatnya tulus, nilai karena Allah, yarjuna rahmatullahi wabr, sebegin dengan doanya, Allahumma inalasaluka ribduhaka uljanah, wana'udbika min sahotika unana, itu yang terpenting. Menjaga niat itu adalah, menurut saya adalah yang terpenting, karena sama-sama melakukan syarat rukunnya haji, tapi kalau niatnya berbeda, berbeda, nanti hasilnya pun juga sangat berbeda juga. Betul-betul, insya Allah dengan niat yang kita haji ini yang sesuai ya, insya Allah kita akan mendapatkan juga hasil yang maksimal ya, tidak ingin mendapatkan, apa semuanya, pengakuan, atau pengakuan, atau dipanggil seorang haji, seorang haja, kita bebaskan dari itu semuanya, kita bersihkan dari itu semuanya. Betul-betul, setuju banget, setuju banget, nah ini, jadi nanti liners yang insya Allah akan menunaikan ibadah haji ini, jangan sampai salah niatnya ya, Bip ya, jangan sampai kita terpengaruh, kita salah niat untuk ibadah haji kita. Mungkin itu ya Bip ya, yang bisa kita sharing, bersama-sama nih, insya Allah kami lagi ada di Mekah Al Muka Rumah, Bayitullah Rumah Allah, liputan yang bisa kita sampaikan hari ini, bersama Habib, Ubaidillah al-Hasani, sampai ketemu lagi liners, di waktu yang akan datang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Insya Allah haji mabrur. Sub indo by broth3rmax